Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan saya Fitriya Rumadon dan juga saya bersama rekan-rekan saya yaitu ada Dania Hasanah, Isma Sabrina Nazia Elhansa, Lola Siti Nurhalisa, Putri Nurfadillah dan juga Dandi Ricardo. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai analisis penjamin graham formula dari PT Royal Prima yang akan dibahas melalui video berikut ini. PT Royal Prima Terbuka yang biasa disebut dengan prim, didirikan pada tanggal 4 Juni 2013 dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2014. Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Royal Prima Terbuka yaitu Insinyur Nyoman Erichwister dengan persentase kepemilikan sebesar 64,58%. Tanggal inisial public offering pada perusahaan Prima yaitu pada tanggal 4 Mei 2018. Prima memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Desa Keuangan atau OJK untuk melakukan penawaran umum perdana saham Prima atau IPUB atau Initial Public offering pada masyarakat sebanyak 1 miliar Rp200 juta dengan nilai nominal Rp100 persaham dengan harga penawaran Rp500 persaham. Disertai dengan waran seri 1 sebanyak Rp600 miliar dengan harga pelaksanaan Rp625 persaham. Saham dan waran tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia atau BII pada tanggal 15 Mei 2018. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan Prima adalah bergerak dalam bidang jasa kesehatan. Saat ini, kegiatan usaha utama Royal Prima terbuka adalah dalam bidang jasa rumah sakit, klinik, poliklinik, balai pengobatan, rumah sakit bersalin, dan poliklinik untuk ibu dan balita. Rumah sakit spesialis dan poliklinik spesialis antara lain rumah sakit atau poliklinik mata, PHP, kulit, jiwa, paru-paru, dan kanker, serta kegiatan usaha terkait Royal Prima terbuka memiliki dua jaringan rumah sakit, rumah sakit umum Royal Prima Medan dan rumah sakit Royal Prima Jambi dengan target total kapasitas pada akhir tahun 2018 memiliki kurang lebih Rp1.200 tempat tidur. Keuangan perusahaan Pendapatan di akhir Maret 2021 sebesar Rp96,11 miliar Jumlah ini meningkat sebanyak 110,52% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jumlah aset cara keseluruhan yang dimiliki oleh perusahaan Prim atau Royal Prima pada tahun 2021 yaitu sekitar Rp1,13 triliun dan hutang yang dimiliki di tahun 2021 sebesar Rp167,11 miliar. Setelah dianalisis menggunakan metode minyamin gerham permula menghasilkan harga wajar sekitar Rp374,94 dengan harga saham di akhir Maret 2022 sebesar Rp332 dan menghasilkan margin of safety sebesar 11,45%. Berdasarkan hasil perhitungan, metode minyamin gerham permula tersebut dapat disimpulkan bahwa perusahaan Prim atau Royal Prima saat ini berada dalam kondisi undervalued. Kemudian dilihat dari margin of safety, perusahaan Prim atau Royal Prima memiliki margin of safety kurang dari 30%, bahkan hanya mencapai 11,45%. Artinya, perusahaan Prim atau Royal Prima memiliki margin of safety rendah. Semakin rendah margin of safety menunjukkan bahwa semakin minim batas keamanan perusahaan tersebut untuk diinvestasikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa saham perusahaan Prim atau Royal Prima sektor kesehatan kurang layak untuk diinvestasikan. Salah satu perusahaan pesaing dari PT Royal Prima yaitu PT Kimia Farma Terbuka atau KEF adalah perusahaan 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 terpadu. Perusahaan ini bergerak dalam bidang produksi, pengolahan, pemasaran, dan pendistribusian bahan kimia, farmasi, biologis, dan bahan lainnya di Indonesia. PT Kimia Farma Terbuka berdiri pada tanggal 16 Agustus tahun 1971 berdasarkan akte pendirian nomor 18 tanggal 16 Agustus tahun 1971 yang telah diubah dengan akte perubahan nomor 18 tanggal 11 Oktober tahun 1971 di Jakarta perbandingan prim dengan pesaing yakni kita ambil pesaingnya yaitu KF dimana return on equity dari prim yaitu 7,83% sedangkan KF 0,10% debt to equity ratio nya prim yaitu 17,35% dan KF 1,62% harga saham dari prim yaitu senilai Rp332 dan KF senilai Rp1505 serta margin of safety dari prim yaitu 11,45% dan KF minus 0,25% untuk perbandingan antara saham prim dan KF dilihat dari ROE, IDER, harga saham dan MOS maka saham prim lebih layak diinvestasikan dibandingkan dengan saham KF hal ini bisa dilihat dari margin of safety nya dimana prim memiliki margin of safety 11,45% sedangkan KF memiliki margin of safety minus 0,25% semakin tinggi margin of safety maka semakin dirasa layak pula perusahaan untuk diinvestasikan selain itu dilihat dari harga sahamnya pun prim lebih layak untuk diinvestasikan karena hanya senilai Rp332 sedangkan KF jauh diatasnya yakni senilai Rp1505 dan ditinjau dari ROE nya pun prim lebih layak untuk diinvestasikan karena semakin tinggi ROE maka menunjukkan perusahaan cukup efisien dalam mengelola keuangan perusahaan selamat menikmati